Bang Asis, kira-kira apa ini yang krusial yang harus dipahami oleh kita semuanya, terutama bukti dalam mengantisipasi dan memahamilah, katakanlah begitu, supaya lebih objektif dan proses persidangan Habib Selesik, Habib Selesik terang, seperti apa kondisi faktualnya terkait dengan cipta untuk ini atau berbagai sampingan-sampingan yang sekarang ini juga bergerindahan dalam proses persidangan ini, yang harus dipahami, yang mendudukkannya. Yang pertama, kita ini dihajar habis-habisan dengan perilaku yang bukan cuma proses, bukan cuma tuduhan yang tidak adil, diskriminasi luar biasa juga terjadi dalam prosesnya. Dari kita yang habis-habisan memprotes soal sidang online kemarin, Alhamdulillah kemudian bisa offline, kemudian sudah offline kita juga diserang lagi dengan di mana 2.900 lebih personel keamanan mengawal menjaga ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur, sehingga juga termasuk dalam hal ini menghalang-halangi ya, sehingga kuasa hukum sulit untuk masuk, dan juga apalagi pengunjung umum gitu hampir tidak bisa dipastikan tidak akan bisa masuk lah seperti itu. Nah, artinya saya sependapat dengan yang dikatakan Bang Ahmad Kozim bin tadi, bahwa secara opini mereka berusaha menggempur habis-habisan kita, supaya mendapat predikat yang buruk di mata masyarakat, membuat kebusukan-kebusukan kepada kami, kepada HRS dan tim, dan juga mengopinimkan selalu yang negatif, apalagi ada narasi-narasi terkait dengan operasi cipta kondisi, menteroriskan FPI dan Habib Rizik serta Pak Munarman. Ini jadi kita benar-benar diuji kesabaran dan kekuatannya terus-menerus, apalagi besok nih sidangnya sudah dipastikan akan offline, maksud saya offline tapi dipastikan tidak ada streaming, artinya masyarakat umum hanya ini, cuma bisa dapat nanti dari media masa saja, seperti itu. Jadi opini yang berkembang ini akan dikecilkan habis-habisan terkait dengan perjuangan Habib Rizik dan kawan-kawan untuk meminta keadilan kepada pengadilan dalam hal ini. Jadi ini mesti dipahami, kita berjuang terus untuk meminta keadilan baik dalam penegakan hukum maupun proses, proses dari normatif dari penegakan hukum itu sendiri tadi. Jadi Pak, ini PRT saat ini kita habis, jadi kita minta doanya serta dukungannya kepada Cak Selamat dan juga rekan-rekan sekalian dan penirsa sekalian supaya bisa nanti terus untuk menghadapi kezoliman-kezoliman ini dengan ternyata izin Allah SWT. Ya, bisa direfresh ulang Bang Aziz Yanwar soal apa-apa saja itu yang kira-kira menjadi bagian yang apa, menjadi kedukaan tentang tidak terrealisasinya equality before the law dalam konteks pelanggaran dan pelanggaran protokol kesehatan dan yang itu dialamakan kepada HB Bana Muhammad Sisiap. Bisa diulang Cak? Tadi suaranya agak keputus. Bisa direfresh ulang Bang Aziz Yanwar soal equality before the law ketidak samaan di kampung hukum atas pelanggaran protokol kesehatan kasus pelanggaran kesehatan HB Bana Muhammad Sisiap ini jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang sama begitu? Ya, yang pertama bagaimana bisa kasus yang dituduhkan HB Rizik ini membuatkan protokol kesehatan untuk kerumbunan Megamendung dan Petamburan ya, kemudian disitu ada hasutan hanya karena HB Rizik mengundang maulid ya, kita juga kadang bertanya-tanya mengundang maulid itu kan tidak mesti datang saya sudah menarasikan ini berulang-ulang ya, mencerdaskan ini berulang-ulang maksudnya datang itu kan kita ada streamingnya Cak, bisa datang lewat streaming ya, kalaupun datang asalkan menjaga protokol kesehatan ya, itu kan dimaksimalkan disitu juga bisa seperti itu dan yang tidak kalah menakjubkan adalah acara itu acara maulid yang dimaksud itu itu diketahui pula oleh aparat pemerintah gitu bahkan kita menggelar penutupan jalan itu yang memaksimalkan itu dibantu oleh mereka kita punya bukti-buktinya gitu loh bagaimana bisa ini kemudian dituduhkan melanggar prokes kemudian menyalahkan dari pihak panitia apalagi HB Rizik gitu loh ini sangat aneh gitu kan kemudian dikatakan pesta pernikahan banyak kok kemarin pesta pernikahan yang diadakan oleh apa ada pejabat kemudian ada artis dan sebagainya kan itu gak ada masalah mereka jangankan didenda di ini jangankan dihukum tidak gitu loh nah kemudian ditambah lagi ada hasutan dikatakan mengajak orang untuk berkumpul berkumpul atau berkerumun nah Habib Rizik bahkan sampai mengatakan kalau begitu kalau ada ajakan sholat hayalah sholat ngajakin berkumpul kan itu untuk sholat kena pidana dong oh tidak bisa seperti itu bedanya apa gitu loh kenapa hanya Habib Rizik seorang oke lah kita abaikan semua saya mau tantang siapapun yang dapat membuktikan satu saja yang kasus kerumunan sepanjang Republik Indonesia ini berdiri sampai detik ini saya tantang siapa yang kena kasus protokol kesehatan sebagaimana undang-undang yang dituduhkan tadi undang-undang karantina kesehatan dan undang-undang wabah penyakit tadi yang mengatur tentang kerumunan petamburan yang disangkakan kepada Habib Rizik coba kita tanya ada tidak satu saja kasus seperti Habib Rizik ini yang prokes didenda diancam hukuman ditangkap ditahan dan dikenakan ancaman hukuman bahkan 6-1 tahun ada gak gak akan ada inilah yang namanya saya bilang diskriminasi kecuali banyak yang sudah kena juga nah itu namanya bukan diskriminasi memang penegakan hukum gitu loh ini kan sudah jelas kalau misalnya kita mau katakan diskriminasi seperti apa yang lain tidak kena kenapa Habib Rizik kena itu loh diskriminasinya seperti itu itu Cak Selamat iya termasuk kemarin artis dan Presiden Jokowi sendiri ya seperti apa itu saya tahu orangnya Cak Selamat situ deh tadi ya memang itu jadi ini ya ironis ya bagaimana bisa gitu kan kita concernnya dilarang berkerumun kan prokos itu kan memakai masker ya setahu saya ya kemudian menjaga jarak menggunakan hand sanitizer kemudian tidak berkerumun ini kan mereka pakai masker alasannya sama kok semua yang di petampuran juga seperti itu ya jadi berkerumun juga gitu kan bahkan ada viral di masyarakat kan oleh netizen itu juga ada kerumun apa kasus apa ada hajatan yang dibubarkan oleh pihak kepolisian kan dimaki-maki dimarahi gitu kan saya bingung kadang gitu kok kok bisa sebegitunya sama rakyat kecil tapi sama penguasa dan sama orang yang memang punya pangkat dan jabatan atau punya harta berlebih kok sebegitu tumpulnya itu hukum gitu saya tidak menyalahkan pihak kepolisian dalam hal ini ya mereka hanya menjalankan tugas kita menghormati untuk menaati protokol kesehatan sangat menghormati akan tetapi kenapa tumpul inilah jadi saya mau katakan covid-19 itu nyata tapi ketidakadilan itu jauh lebih nyata dan terlihat ya sampai saya yakin insyaallah mungkin ya jin dan setan saja tahu ini tidak adil ya Pak Sarkowi dari Sumatera Selatan sampai mengekspresikan perasaannya kami selaku orang-orang di daerah apa yang bisa kami lakukan untuk melawan ketidakadilan dan kezaliman penguasa terhadap Islam dan ulama yang semakin menggila apa komentar Anda Bang Aziz ya kita mengacu kepada hadis Nabi Rasulullah Jika kita melihat kemungkaran ubahlah dengan tanganmu jika kau tidak mampu ubahlah dengan lisanmu tidak mampu ubahlah minimal dengan hatimu dan itulah selamanya iman saya yakin kita masyarakat Indonesia umat Islam di Indonesia insyaallah insyaallah semuanya mari kita tingkatkan keimanan dan kita buktikan keimanan kita dengan melawan kemungkaran terutama ketidakadilan semampu kita dari hal yang kecil dari saat ini dan dengan niat ikhlas mengharapkan priodan Allah semata demikian ya terakhir Bang Aziz silahkan diberikan harapan apa ini kepada publik terhadap terutama sepanduk di lapah ini terus kemudian pengkaitan sepanduk itu dengan sebagai apa tokoh-tokoh HB berizik FBI juga Pak Munarman Sat Munarman seperti apa ini harapan dan apa yang ingin disampaikan kepada Bu ya itu adalah permainan opini dan bentuk rekonstruksi sosial serta narasi fitnah jahat yang ditujukan kepada Islam pejuang Islam dan juga apa namanya ajaran Islam karena kan yang dituding itu hilafah tadi kan nah itu kita harus waspada ya dan negara tidak boleh tidak boleh kalah oleh kemunkaran negara tidak boleh kalah oleh kejahatan ini kejahatan jelas ini jahat memfitnah orang ini jahat negara tidak boleh kalah oleh fitnah dan saya mau sampaikan kepada para penguasa ya saya meyakini bahwa jihad yang paling utama adalah mengatakan yang hak dihadapan penguasa yang zolim saya katakan bahwa dendam dan kebencian itu tidak dapat sekali lagi tidak akan dapat membangun negara akan tetapi memaafkan dan konsolidasi akan selalu menjadi jalan untuk kebangkitan sebuah bangsa itulah makanya kita harus belajar ahlak dan adab mari hentikan semua kegaduhan ini dan fitnah yang keji ini apalagi yang dituduhkan yang diserang yang dimarjinalkan ini kan anak bangsa sendiri saya bingung kita ini bayar pajak mahal-mahal untuk melindungi raayatnya bukan untuk menghabisi raayatnya marilah kita sadar mari kita membangun bangsa ini mari kita bersaing dengan bangsa lain untuk kemajuan bangsa Habib Rizik sudah nyatakan siap untuk membantu pemerintah dalam hal pembangunan bangsa ini apa yang beliau mampu mari kita bergandingan tangan dan hentikan kegaduhan ini demikian selamat menikmati